Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Islam di Indonesia memiliki sejarahnya sendiri Begitu juga para tokoh, raja dan wali Allah yang menyebarkan Islam di Nusantara Mereka tidak hanya mengorbankan harta, waktu, tapi juga jiwa mereka Islam di Indonesia tumbuh besar dan kuat di samping jasad para ulama Tersebutlah para raja yang berdiri di depan memperjuangkan Islam Indonesia Salah satunya adalah Sultan Malik As-Soleh Seorang sultan pertama dari Kerajaan Samudera Pasai Aceh Siapakah beliau? Untuk mengetahui tokoh ini, maka ikuti terus tayangan ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Agar saudara seimbang mendapatkan pemberitahuan dari video terbaru kami Gezakumullahu Wairam Gezak Sebelum Kerajaan Otoman di Turki berdiri sekitar tahun 1385 Masehi Ternyata menjauh di belahan dunia sebelah timur Tepatnya di wilayah Nangro Aceh Darussalam saat ini Telah muncul sebuah kerajaan Islam bernama Samudera Pasai Jika Otoman mulai menancapkan kekuasanya pada tahun 1385 Masehi Samudera Pasai sudah menyebarkan bendera kekuasanya pada tahun 1267 Masehi Keberadaan kesultanan Samudera Pasai ini diungkapkan oleh petuala muslim asal Maroko Abu Abdullah Ibnu Batuta Dalam kitabnya yang berjudul Rihya Ilal Masrik Pengembaraan Ketimur Sebuah negeri yang hijau Dengan kota pelabuannya yang besar dan indah Tulis Ibnu Batuta ketika mengambarkan kekagumannya Terhadap keindahan dan kemaduan Kerajaan Samudera Pasai Yang sempat disinggainya selama 15 hari pada tahun 1345 Masehi Dalam catatan perjalanan ilmu Batuta lainnya yang berjudul Tulpa Al-Nahsa Ia menuturkan Pada masa itu Samudera Pasai telah menjelma sebagai pusat studi Islam di kawasan Asia Tenggara Jauh sebelum sang pengembara muslim itu menginjakkan kakinya di kerajaan muslim pertama di Nusantara itu Seorang penjelajah asal Venezia Italia yang bernama Marco Polo telah menunjungi Samudera Pasai pada tahun 1292 Masehi Marco Polo bertandang ke Samudera Pasai saat menjadi penimpin rombongan yang membawa ratu dari Cina ke Persia Bersama 2000 orang penyikutnya Marco Polo singgara menetap selama 5 bulan di bumi seram di muka itu Dalam kisah perjalanan travel of Marco Polo Terancong dari Eropa itu juga mengagumi kemadian yang dicapai oleh Kesultanan Samudera Pasai Kesultanan Samudera Pasai terletak di pesisir pantai utara Sumatra Kurang lebih di sekitar kota Lok Sumaui Aceh Utara sekarang ini Kesultanan ini didirikan oleh Nurashilu pada sekitar tahun 1267 Masehi Ia adalah keturunan dari suku Imam 4 Atau 4 Maharaja bersaudara yang berasal dari Monkomer atau Champa Ia merupakan pendiri pertama kerajaan-kerajaan di Aceh Pra-Islam Keempat Maharaja tersebut adalah Sahir Tahela Yang mendirikan kerajaan Perlak atau Perlak di Aceh Timur Sahir Tanwi yang mendirikan kerajaan Champa di Birueng Sahir Poli yang mendirikan kerajaan Sama Indra di Fidi Dan Sahir Nui mendirikan kerajaan Indra Furba di Bandar Aceh dan Aceh Besar Dalam hikayat Raja-Raja Pasai disebutkan asal-muasal penamaan kerajaan Samudera Pasai Sahdan Suatu hari Merah Silu melihat seekor semut Raksasa berukuran sebesar kucing Merah yang kala itu belum memeluk Islam menangkap dan memakan semut itu Dia lalu menamakan tempat itu Samadra Tak semua orang percaya kisah yang berbau legenda itu Sebagian orang meyakini kata Samudera berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti laut Kata Pasai diakini berasal dari Farsi Atau Farsi Pada masa itu banyak pedagang masodagar muslim dari Persia India alias wucarat yang singgah di wilayah Nusantara Merah Silu kemudian memutuskan memeluk Islam dan berganti nama menjadi Malik Al-Saleh Atau dikenal dengan sebutan Malik Al-Saleh Menurut legenda masyarakat Aceh Suatu hari Merah Silu bermimpi bertemu dengan Rasulullah Setelah itu ia memutuskan masuk Islam Malik Al-Saleh mulai menduduki tahtah Kesultanan Samudera Pasai Pada tahun 1267 Masihi Di bawah kepemimpinan Malik Al-Saleh Pemudera Pasai mulai berkembang Ia berkuasa selama 29 tahun Dan kemudian digantikan oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir Namun ada juga yang menyebutkan Malik Al-Saleh Diangkat menjadi Sultan di Kerajaan Samudera Pasai Oleh seorang laksamana laut dari Masyir bernama Nazimudin Al-Kamil Setelah berhasil menaklukkan Pasai Selain dikenal sebagai pendiri dan raja pertama dari Kesultanan Samudera Pasai Malik Az-Zahir juga merupakan tokoh penyebar agama Islam di wilayah Nusantara dan Asia Tenggara pada abad ke-13 Masihi Karena pengaruh kekuasaan ini memiliki oleh Sultan Malik Az-Zahir Islam bisa berkembang luas di wilayah Nusantara Hingga ke negeri-negeri lainnya di kawasan Asia Tenggara Menurut Marco Polo Malik Az-Zahir adalah seorang raja yang kuat dan kaya Ia menikah dengan putri Raja Verla dan memiliki dua anak Ketika berkuasa Malik Az-Zahir menerima kunjungan Marco Polo Pada pemerintahan Malik Az-Zahir Samudera Pasai memiliki kontribusi yang besar dalam mengembangkan dan menyebarkan Islam di tanah air Samudera Pasai banyak mengirimkan para ulama serta membalik untuk menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa Selain itu banyak juga ulama Jawa yang menimba ilmu agama di Pacai Salah satunya adalah Seh Yusuf seorang Supi dan ulama penyebar Islam di Afrika Selatan yang berasal dari Makassar Walis Songo merupakan bukti erat hubungan Samudera Pasai dan perkembangan Islam di Pulau Jawa Sunan Kalijaga dianggap merupakan menantu Molona Isha salah seorang Sultan Pasai Selain itu Sunan Kunung Jati yang menyebarkan Islam di Walia Cirebon serta Banten Ternyata putra daerah Pasai Kesultanan Samudera Pasai begitu teguh dalam menerapkan agama Islam Pemerintahnya bersifat teokrasi atau agama yang berdasarkan ajaran Islam Tak heran bila kehidupan masyarakatnya juga begitu kental dengan wangsa agama serta kebudayaan Islam Sebagai sebuah kerajaan yang berpengaruh Pasai juga menjalin persahabatan dengan penguasa negara lain seperti Campa, India, Tiongkok, Majapahit, dan Malaka Menurut Marco Polo, Sultan Malik Asaleh sangat menghormati Kubalaikan, penguasa Mongol di Tiongkok Itulah sepenggal sejarah dan menjadi jejak bagaimana Sultan Malik Asaleh Begitu teguh dalam menyebarkan Islam dan mempertahankannya Semoga Allah Ta'ala merahmati dan mengampuni beliau dari segala dosa Amin Allahumma Amin Terima kasih telah menonton!